Dibilangan, baru kita bakal pindah ke AeroWall Oh lu denger briefingnya tadi ya? Oh lu ga denger ya? Gua telat pake headset tadi Pantesan Gua telat pake headset Makanya gua bingung kalo pasca, gatau ya Sorry, sorry, berarti belum nerdy guanya ya Let's go lah, korban berikutnya Oh engga, apa sih? Superuna berarti Oke, halo? Suaranya ga ada, halo? Suaranya belum ada nih kayaknya Belum ada Belum terhubung nih Belum terhubung, halo? Oh dia pusing ternyata Kalo aku belum nyala ini katanya Halo Sin, baju AeroWall bisa kirimin yang baru kali ya? Boleh lah Sin Yang terbaru ya? Up to date? Yang terbaru, up to date Biasanya kalo habis masuk ke grand final PMGCG ini Sponsornya nambah-nambah Sama Ani, special edition Ada special edition Kalo merah? Ah, nyala, 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 ada Halo Halo, Superuna Halo, Pompesta Senyumnya seneng banget nih Apa yang lagi lu rasakan selain rasa bahagia dan gembira? Hmm, deg-degan 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 banget Gue mau nanya satu hal yang bener-bener jadi rasa penasaran gue Kenapa di sunhawk tadi kalian lebih milih untuk pake strategi healing Daripada kalian lebih ke positioning untuk di last circle-nya? Hmm, gimana ya? Udah, apa ya? Udah Sama anak-anak kan udah running Yaudah, sanawk healing satu Tiga-tiganya kalo bisa masuk zona syukur-syukur kan Kalo gak bisa yaudah, cerkel aja katanya Gak apa-apa Sanawk kan bukan kompetitif kan? Bisa dibilang Oke Itu dong sih Agak setuju Agak setuju, betul Gue agak setuju Pertanyaan berikutnya Tadi berapa healing sih? Berapa adkit yang dipegang sama spaw? Dari gak kesempatan 21 Itu lama-lama yang di bandage dia Bandage-nya berarti ada sekitar puluhan berarti ya? 50-an lah Iya Wah, banyak banget gitu Banyak banget Kalian paling rasa udah percaya diri banget kalian lolos itu pas di match keberapa? Match 1 Match 1 kan chicken tuh Itu udah pede mampus anak-anak kan Udah hype-nya naik semua Mood-nya juga naik Mental apa lagi Itu sih Match 1 panas Impact-nya gede ya? Impact-nya gede banget tadi BBCD di match Ya betul Kalau kemarin udah sempet juga nanya sama si Christopher ya Terus udah sempet ngobrol juga sama Opal Si Hazelnut Kalau dari Superna sendiri Menurut kamu secara individu, secara subjektif, personal Di mana sih yang paling repotin Errol Wolf? Sepanjang PMGC Sepanjang PMGC regular season Sepanjang TSC mungkin? TSC Dari PMPLC ya berarti ya? Itu mah dari PMPLC ya kayaknya udah kesel banget Kebawa terus dong sekarang Kebawa terus Nah, udah dapet kesempatan di PMGC Grand Final Step up kalian juga gila banget Kira-kira bakal cat rambut lagi gak? Karena biasa pro player gitu Kalau udah naik satu set lagi bakal cat rambut berubah warna Berubah warna, ada rencana gak nih? Buat cat rambut lagi Enggak, ini nanti puder sendiri jadi ganti warnanya Jadi apa? Jadi warna apa? Kuning gak jadi ya? Kayak kemarin, abu-abu Oh jadi abu-abu lagi Errol Wolf lagi di warnanya Errol Wolf lagi, sesuai dengan logo Serigala Oh ya pasti lah Oke, terakhir nih Dari Superuna, ada yang mau disampaikan gak? Ke teman-teman komunitas PUBG Apalagi ke fansnya Errol Wolf Limax Yang udah ngedukung sepanjang regular season Silahkan Buat fans Errol Wolf Limax Saya ucapkan terima kasih banyak Buat dukungan kalian Aduh, selain berkata terima kasih banyak Aku gak ada kata lain sih Soalnya bersyukur banget Support kalian itu mendukung banget Buat kita semua Terutama player-player disini kan Udah itu aja sih Dari saya Oke Spesial ya Terima kasih dari Superuna Gue tadi pengen ngudahin interviewnya Tapi gue terpikirkan satu pertanyaan nih Terakhir Terakhir Superuna, kamu boleh jawab Sesuai dengan apa yang kamu rasakan Atau kamu boleh sharing juga Dengan yang Errol Wolf rasain gitu Ketika ada bad perform dari Errol Wolf Terus ada hujatan Dari netizen Dari komoditas kita Kalian bener terpengaruh gak sih Dengan adanya hujatan-hujatan Yang Sorry to say ya Kayak ada yang bilang Errol Wolf gak layak lah di PMGC Gameplaynya gak cocok di PMGC Dan segala macemnya Ada kepengaruh gak dari omongan-omongan netizen ini? Kalau saya sendiri ya Ini Enggak sih Enggak karena gimana ya Yang nge-head itu Biasanya Orang yang Cuma bisa ngomong doang Tanpa membuktikan Ada tambahan? Enggak sih Nanti terlalu pedes Berarti undek-undeknya udah di hati tuh Di segel Di segel Oke sekali lagi Congratulations Beruna buat Errol Wolf limax Yang berhasil lolos ke babak Grand final Persiapkan diri kalian Jangan lupa nih Urus Paspor Visa Surat-surat Surat-surat penting Yang akan diurus Untuk visa kalian lah Terus Kesehatan kalian juga nomor 1 Yang jelas Minta doanya Sama yang kuasa Minta doanya juga Sama orang tua Supaya berkah ketika nanti Bermain di grand final Sekali lagi Congratulations Pastinya Sampai beristirahat lagi Selamat beristirahat Sampai jumpa di grand final nanti Bye-bye Yo bye-bye Bang Terima kasih Wah gila Gue seneng banget Nginterviewnya gitu Karena dua-duanya lolos Dua-duanya lolos gitu Karena balik lagi ya Kita sebagai caster Kita pengen melihat Sebanyak mungkin Perwakilan dari Indonesia Bermain di grand final Kanca dunia Sebagai bukti Region kita adalah Region terkuat Dan alhamdulillahnya juga Dari Southeast Asia 6 tim Dari saya Semuanya lolos ke babak grand final 6-6 ya Semua lolos 100% lolos red Berarti kalian Siap-siap ngeklaim Di mailbox in-game PUBG Mobile kalian Karena akan mendapatkan Hadiah-hadiah yang sudah dijanjikan Dari grafis-grafis Yang sudah dikeluarkan Coba pak tunjukin dulu Untuk mengingatkan Hadiah apa aja Yang akan mereka dapatkan Dari 5